Hasil Lengkap Piala Asia U20 2023 Kado dan Nusantara gagal mengalahkan Uzbekistan di pertandingan pambungkas Piala Asia U20 2023. Tim Nas, Indonesia U20 hanya bertengger di posisi ketiga dengan toren 4 poin, lantaran mereka hanya bermain imbang kosong-kosong dengan Uzbekistan U20. Hasil ini membuat Huki Caraka dan kawan-kawan gagal melaju ke perempat final Piala Asia U20 2023. Mereka kalah selisih gol dengan tim Nas Irak U20 yang di pertandingan lain juga bermain imbang 1-1 melawan tim Nas Suria. Sementara itu di Grube, Iran U20 dan Australia U20 dipastikan lolos ke babak perempat final, menyingkirkan Vietnam U20. Hal ini dipastikan setelah Iran U20 mengalahkan Vietnam U20 dengan skor 3-1 di laga terakhir. Di pertandingan lain, Australia U20 menang telak atas Qatar U20 dengan skor 9-1. Kronologi insiden horor Riki Aryansyah Petaka datang buat Riki Aryansyah setelah mencetak gol untuk Madura United di BR Liga 1 2022-2023. Kelendang berusia 25 tahun itu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Jadian berawal ketika Riki Aryansyah mencetak gol Madura United pada menit ke-90 ketika berhadapan dengan PSIS. Menerima umpan silang dari Lulinha, Riki Aryansyah berhasil menyundul bola ke gawang PSIS untuk mengandalkan keunggulan Madura United menjadi 2-0. Sehabis menandu bola, wajah Riki Aryansyah tertendang secara tidak sengaja oleh penyerang muda PSIS, Farel Arya Trisandiga. Insiden itu bikin Riki Aryansyah kolaps. Winger Madura United Esteban Fiskara cemas dan meminta tim medis untuk segera datang. Bersama baik Madura United, Reva Adi Utama dan beberapa pemain PSIS, Farel Arya mencoba untuk membuka mulut Riki Aryansyah demi menarik lidahnya. Kondisi kian mencegam, petugas medis mulai berdatangan. Para pemain Madura United seperti Jajah dan Otavio Dutra menangis melihat keadaan Riki. Setelah beberapa menit mendapatkan perawatan, Riki Aryansyah ditandu ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat demi diberikan penanganan yang lebih intensif. Sadil Ramdhani puncaki daftar top scorer Liga Super Malaysia 2023. Pemain tim Nas Indonesia, Sadil Ramdhani kembali mencetak gol untuk membantu Sabah FC meraih kemenangan saat menghadapi Kucing City FC pada lanjutan Liga Super Malaysia 2023. Pada laga yang berlangsung di Stadion Negeri Sarawak, Senin 6 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat itu, Sadil Ramdhani menyumbangkan satu gol untuk mengantarkan Sabah FC menang 2-1 atas Kucing City FC. Dengan tambahan satu golnya tersebut, Sadil Ramdhani kini berhasil memencaki daftar pencetak gol terbanyak sementara Liga Super Malaysia 2023. Sejauh ini, eks pemain Persilah Lamongan dan Bayangkar AFC itu sudah mengepak 3 gol dari 3 penampilannya bersama dari NOS di kompetisi musim ini. Syafri beri komentar setelah Justin Hapner dipanggil tim Nas Belanda U20. Justin Hapner baru-baru ini mendapatkan panggilan dari tim Nas Belanda U20. Hapner dipanggil untuk mengikuti beberapa lagau jujoba bersama Orange Muda. Ada kekhawatiran mengenai proses naturalisasi yang kini tengah dijalani Hapner. Bisa jadi, panggilan dari Belanda U20 ini membuat Hapner mengurungkan niatnya untuk membela tim Nas Indonesia U20 di biarlah dunia U20 2023. Direktur Teknik PSSI Indra Safri memberikan komentar terkait situasi tersebut. Indra merasa publik tak perlu meragukan kompetmen Justin Hapner untuk membela Indonesia. Menurut Indra, Justin Hapner sudah rela datang ke Indonesia untuk menjalani proses pemindahan keluarga negaraan. Saat ini, proses naturalisasi Justin Hapner bersama dengan Yvonne Jenner dan Rafael Stalock juga masih berlangsung. Apalagi menurut Indra, Justin sudah melakukan penanda tanganan terhadap semua dokumen perpindahan keluarga negaraan. Kiber Persib kena sanksi tambahan dari Komdis PSSI. Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam harus absen lawan persikidiri pada pertanian lanjutan kompetensi Liga I musim 2022-2023 di Stadion Pakansari Jibinong, Kabupaten Bogor, Rabu 8 Maret 2023. Itu terjadi setelah pemain bernomor punggung 14 di Persib ini mendapatkan hukuman tambahan dari Komite Disiplin Komdis PSSI karena dinilai melanggar kode disiplin PSSI tahun 2018. Berdasarkan salinan keputusan Komite Disiplin PSSI pada sidang tanggal 6 Maret 2023, Teja dapat hukuman tambahan karena dinilai melakukan tindakan tidak sportif dan tidak fair play dan dengan cara menghalo bola dengan tangan di luar kotak penalti saat Persib kontra Baritu Putra di Stadion Demang, Lehman 27 Februari 2023 lalu. Dalam pertandingan itu, Teja langsung diganjar kartu merah oleh wasit yang membuatnya harus absen pada pertandingan melawan Persuja Jakarta yang akhirnya ditunda. Selain itu, Teja juga mendapatkan hukuman denda sebesar 10 juta rupiah. Indra Sofri segera lakukan pencoretan squad sementara Timnas Indonesia U22. Timnas Indonesia U22 menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak 1 Maret 2023. Ada 34 pemain mengikutip berbagai program latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Setelah 7 Maret 2023 pagi, ada 2 internal game yang dilakukan Timnas Indonesia U22. Pelatih Indra Sofri menyatakan internal game itu menjadi bagian akhir dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U22, gelombang pertama. Menurut Indra, pada Rabu 8 Maret 2023 akan ada 1 lagi internal game yang akan dilakukan ke Ruda Muda. Setelah itu, ia akan mengumumkan siapa saja yang bisa melanjutkan pemusatan latihan berikutnya dan siapa saja yang harus kembali ke klub masing-masing. Indra Sofri cukup puas dengan pemusatan latihan yang sudah dijalani selama sepekan oleh Timnas Indonesia U22. Ia merasa pemain yang mengikuti program pemusatan latihan itu memiliki kualitas yang baik. Hari bahas paka dengan regulasi baru Liga 1 yang diusun PSSI. PSSI di bawah arahan Erik Thohir mulai menatap kompetisi musib depan. Pandangan tentang format kompetisi baru hingga penambahan pemain asing mulai dibahas, termasuk batasan pemain naturalisasi. Hal itu disampaikan kepada kontestan Liga 1 pada serasehan di Surabaya. Yang paling jadi perdebatan saat ini adalah batasan pemain naturalisasi. Dimana setiap klub maksimal hanya bisa mengontrak 2 pemain naturalisasi. Sementara pemain asing kuotanya akan ditambah dari 4 menjadi 5 pemain asing. Arema FC memberikan respon terkait rencana tersebut. Beberapa regulasi itu akan jadi pembahasan internal terlebih dahulu untuk aturan pemain asing dan naturalisasi. Sepertinya hal itu tidak berdampak besar untuk Arema. Mereka tidak ada masalah untuk menambah jumlah pemain asingnya. Begitu juga dengan pembatasan pemain naturalisasi, musib ini Singo Idaan tak menggunakan jasa pemain naturalisasi. Indra Sofri sebut lawan timnas di FIFA Match Day masih di proses PSSI. FIFA Match Day akan berlangsung mulai 20 hingga 28 Maret 2003. Pada masa tersebut, setiap timnas yang menjadi anggota FIFA, termasuk timnas Indonesia, berang melakukan 2 pertandingan yang didaftarkan. Nantinya hasil pertandingan itu akan dihitung. Posisi tim yang terlibat dalam pertandingan tersebut bisa berpengaruh dalam sistem peringkat FIFA. Sayangnya, sampai saat ini masih belum dipastikan siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Sofri. Menurut Indra Sofri, saat ini tim hubungan internasional PSSI sedang mengurus proses pertandingan pada FIFA Match Day untuk timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!